Ini dari Kak Dewi, saya amati orang-orang di sekitar saya yang menggunakan krim skincare kulitnya menjadi tipis dan kemerahan. Tapi mereka bilang krim yang mereka gunakan sudah Bepom dan tidak ada kandungan berbahaya. Nah, bagaimana caranya mengedukasi mereka secara konsep karnus dengan bahasa yang sederhana, Kak? Mungkin satu pertanyaan, Kak Iwan, sebelum kita ke Kak Umi. Jadi inilah memang, jadi kalau saya balik ya, kalau ini kan internal pendekar yang, Kak Dewi kira-kira kalau saya tanya, mie instan itu bagus enggak? Saya yakin seolah-olah jawabannya enggak bagus, Kak, itu ya. Dia sudah Bepom lho. Jadi, itu jawabannya. Jadi, kulit ini, kulit epidermis ini jangan ditipiskan. Tapi rawatlah dia, karena begitu ditipiskan, maka kulit yang dihilangkan itu akan dibangun lagi dari dalam. Makanya, dia harus ditipiskan terus. Kalau mungkin masih muda, masih umur, usia 25 tahun, dan metabolisnya masih bagus, begitu ditipiskan, dibangun lagi ya, maka dia ditipiskan lagi ya, gitu kan? Atau bahkan setiap, mungkin setiap berapa kali dia pakai krim yang untuk isofilid, ditipiskan terus. Sampai, pada saat nanti itu sel kulit dari bawah enggak mampu membuat yang baru, ya tipis dan sangat sensitif, gitu. Jadi, pokoknya belajar, sedikit disentil, gitu. Pokoknya belajar, nanti kalau sudah benjol kan enggak enak, gitu kan? Kalau sudah sakit, sudah parah, banyak flek. Maka belajar ilmunya dulu, belajar ilmu kulit, yang paling mudah ya, dikarnus, belajarnya. Kalau kita belajar sendiri, saya yakin juga agak sulit ya, belajar buku, textbook tentang kulit, umat kepala kita. Dikarnus sudah kita bikin mudah, memahami bahwa, yang paling gampang ya, coba lihat, mereka yang sudah pakai skincare, mayoritas, saya bilang, mayoritas, yang ada pemutih, dia pasti ada flek, pasti kena flek. Kenapa? Ya, bayangin, belanositnya itu enggak boleh mengeluarkan pigment bertahun-tahun. Someday dia lengah, kemudian ada matahari masuk, maka dia akan mengeluarkan semua flek pigmentnya pada setempat. Kok kenapa yang lain enggak keluar? Ya, jadi yang lain enggak mati, gitu. Jadi, kenapa kok ada nongol flek sendirian pada mereka yang masih muda ya, misalnya 40, yang ada historis tentang, apa namanya, kosmetik. Karena, sebagian produk yang kita pakai itu, tanpa tercadari, ada zat kimia yang membunuh sel melianosid. Dan ini yang bahaya, sehingga warnanya enggak rata. Karena enggak rata, maka kita akan muncul satu yang paling dominan, maka kita lihatnya itu adalah flek. Mungkin itu, Kak Dewi, ya. Oke. Semoga bisa menjelaskan ya. Oke, terus ini ada komen ini dari Kak Wahid dari Kediri. Umur saya 59 tahun, tapi kulit wajahku halus karena pakai serum karnus. Wah, ini berarti yang sudah kebagian sampel. Kebagian jadi volunteer, Maren. Masuk dalam kategori volunteer. Yang kedua, untuk wanita yang sudah menopos, bagaimana ya, Pak, kulit cenderung kering? Ya, baik. Kak siapa itu? Ini Kak Dia. Kak Dia. Baik, Kak Dia. Jadi, memang, jadi pada menopos, otomatis beberapa hormon itu, otomatis terukin, begesteron itu jauh berkurang. Tetapi, dengan adanya serum ini, sel tadi, meskipun dia minim perintah untuk melakukan beberapa aktivitas ya, akibat dari berkurangnya beberapa perintah dari estrogen, maka minimal dia masih bisa memperbaiki diri. Atau bahkan dia masih bisa membuat cairan selnya, pengisi antar sel. Semacam gigoproteca, iluric acid, dan lain-lain. Banyak komponennya, saya nggak hafal ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat strukturnya, dari kulit ini, itu ada, bagian atas itu adalah epidermis, dimana epidermis ini sangat sulit mendapatkan makanan karena dia tidak ada pembuluh darah. Jadi, pada mereka yang sedang melokus, sangat dianjurkan untuk mengoptimalkan pemberian nutrisi dari luar. Nah, otomatis nutrisi itu, mungkin saat ini, yang betul di setting untuk nutrisi, cuman FSL serum ini. Jadi, gunakan FSL serum ini, dan mayoritas yang kita coba ini, Kak Diyah, itu mereka yang usianya memang sudah 40 ke atas, dan sebagian sudah menupus. Dan mereka sangat-sangat ngefek, betul. Mereka betul. Ini bagus sekali serumnya ini, membuat kulitku kenceng, gitu. Ini cara ngawin nih, gitu kan. Mereka bingung-bingung, gitu kan. Tapi pada tahun orang Indonesia muda, 25 tahun, nggak ngefek. Jadi ini, saya buka cara saya saja. Kenapa kok serum ini, pada usian 25 tahun, nggak ngefek? Karena emang 25 tahun, dia masih kenceng, gitu loh. Jadi nggak terasa. Begitu mereka yang sudah kulitnya masalah, apalagi kena tersisa sekian tahun, berdaminopos, sudah lah. Coba ya. Insya Allah, silahkan berputihkan sendiri, nanti akan, apa ya, kulitnya itu akan kenyang, gitu loh. Keceneng, gitu loh. Kenceng, gitu loh. Jadi, Kak Wahid, 59 tahun, ya. Mungkin Kak Sofi juga pernah pakai Kak Sofi hari-hari, ya. Betul, ya. Kak Sofi pernah dapat, gitu. Kayaknya sebagian-sebagian, kita ambil yang sudah berumur di atas 50 tahun. Dan mereka semuanya, Alhamdulillah, puas, gitu. Jadi jangan berkata, Kak Dia. Nantikan serum ini. Sebentar lagi. Apakah bisa untuk mengurai flag? Misalnya, bisa, Kak Imam, jadi, masih pun nggak cepat, ya. Karena sebenarnya flag itu adalah tumpukan dari pigment. Pigment itu adalah kompleks yang terbuat dari asam yang ini jenis tirosin. Kalau saya gambarkan, itu, ya, cukup besar melukannya. Tapi intinya, pada saat kita bisa merawat seluruh komponen kulit itu hidup lagi. Karena kulit, di dalam organ kulit, itu ada hipodermis, dermis, dan epidermis. letaknya pigment itu di epidermis. Di atasnya dermis. Jadi, pas di situ, ya. Nah, apabila semua jenis sel kulit itu hidup lagi, termasuk sel imunnya, ada makrovac-nya, dan dendritnya, dan lain-lain, maka dia bisa mengurai pigmentnya sendiri, yang lumpuh itu. Dengan cara apa? Ya, kita aktifasi bahwa makrovac bisa mendekadasi, mengosidasi dia dengan H2O2 alami dari komponen kulit tadi, gitu ya. Jadi, bisa. Tinggal pakai saja, hidupkan lagi semua komponen tadi dalam kulit kita tadi, maka dia akan kembali pelan-pelan, tapi pasti. Karena kecepatan ini tergantung pada seberapa parah kerusakan pada kulit teseorang. tapi insya Allah bisa. Dari Jambi ini, kemarin saya kedatangan tamu, kulit punggung tangannya sebagian mulai putih kayak hilang pigment. Apakah bisa disolusikan dengan FSL ini? Kemudian, jika serum pada wajah, apakah memungkinkan juga menutrisi bagian tubuh lainnya? masih ke Pak Iwan ya? Masih saya ini ya. Oke, Kak Antok. Lama kita gak jumpa ya. Terima kasih sakit jambi tahun lalu. Oke, baik. Jadi, apakah bisa? Nah, ini. tanda hilangnya pigment itu menjadi tanda bahwa sebagian dari melanocid itu sudah mati. Terus bagaimana? kita coba ya. Kita coba jalankan konsekanus secara utuh. Yang pertama, jelas kita harus memastikan perbaikan lambung. Kemudian, suplei nutrisi itu sampai ke dalam kulit. Dari dalam. Nah, kemudian kita bantu dari luar dengan serum ini. Apakah serum ini bisa di aplikasikan selain wajah? Bisa. Pokoknya, area selain telapak tangan dan telapak kaki. Kalau telapak tangan kan porinnya sangat sangat sulit tetembus ya. Tapi, selain telapak tangan dan telapak kaki ini masih bisa masuk. Sebenarnya, engine-nya serum ini saya pakai juga pada skema pada good move. Dan good move sudah banyak yang mendapat manfaatnya dimana dia bisa masuk sampai mendekati atau bahkan masuk sampai ke sel kontrosit untuk mengisi cairan sendi. jadi hampir sama skemanya. Cuman nutrisi yang dibawa oleh FSL itu memang fokus untuk sel kulitnya. Jadi, silahkan coba. Insya Allah masih ada harapan minimal. Kita coba di tetangga. Jadi, setelah ini ada sel yang mati di selirinya masih ada yang hidup, masih ada warna tokatnya. Kita harapkan dari manfaat yang sebelahnya bisa bisa mitosis. Sehingga dia pelabangkan menutup. Nah, tapi ini butuh effort ya. Butuh effort, butuh sabaran. Eh, demikian. Lagi, ada pertanyaan dari Kak Bastomi. Produk ini hasilnya apakah sama atau beda kalau dipakai laki-laki atau perempuan, Pak? Ya, Kak Bastomi. Insya Allah ya sama ya. Tadi ada Kak Wahid juga pakai. Sampai ketemu Kak Wahid itu ya kincol wajahnya sekarang itu. Seger itu loh. Jadi, intinya selama kulit ini, jadi kita sama wanita itu hampir sama sih. Cuman bedanya ketebalan saja. Karakternya agak beda digit. Tapi intinya baik laki-laki dan pria itu sel kulitnya juga butuh makan dan mempunyai anatomi yang yang hampir sama ya. Hanya sifat fisiknya yang agak berbeda. Hanya itu. Tapi secara anatominya ya sama. Jadi, masih masih berdampak yang sama. Cuman mungkin apa ya auranya agak beda. Kalau kalau wanita ya kan tampil cantiknya gitu kan. Kalau wanita pria ya tampil mudanya, majonya gitu. Mungkin gitu ya. Hanya beda fungsinya aja sih. gitu. Pertanyaan dari Kak Sopi ini. Saya lihat banyak emak-emak yang wajahnya awalnya putih mengkilat. Lama-lama kulitnya jadi ngelupas seperti udang rebus. Merah seperti kulit ari tipis. Terus ketika berhenti pakai kosmetik keluar flag hampir nutup seluruh wajah. Solusinya gimana Kak Iwan? Mohon solusinya. Terima kasih Kak Iwan. WKWKWK. Baik Kak Sopi. Solusinya sudah saya jelaskan tadi kan. Solusinya apa ya? Kita harus bangun lagi lapisan kulit dari mulai dari minimal dermis. Dermis tadi akan naik ke atas masuk ke epidermis epidermis akan epidermis akan ditunduk ke atas lagi menjadi keratin. Jadi epidermis yang paling luar. dari situ nanti flagnya itu akan patah. Jadi kalau mereka itu rata semua sama kan gak flag lagi namanya kan. Dan semua akan balik seperti kulit awalnya. Jadi kenapa kok dia apa namanya habis tipis kok menutup flag. Karena selama ini flagnya itu ditekan ditekan oleh krim-krim tadi satu sisi lapis sampah yang luar tidak lupas jadi makin tipis begitu dia berhenti atau sambil dia itu selnya obat yang dipakai atau krim-krim atau kosmetik yang dipakai itu lengah maka akan muncul langsung pada satu titik. Ibaratnya semua sel manasit gak boleh keluar pigment sama sekian tahun begitu ada trigger dia keluar maka itu apa namanya timbunan dari pigment itu akan keluar pada satu atau dua titik sehingga akan sangat pekat sekali. Nah solusi bagaimana ya kita ratakan. katakan kita akan balik seperti kulit kita awalnya namanya jangan khawatir jangan khawatir masalah lukus nanti dari hitam coba tanya sih pada para bapak kira-kira artis bernama Anggun Cisasmi itu menarik enggak itu saya yakin jawabannya Mayutas akan bilang menarik padahal dia itu manis saya kira pertanyaan dari Gria Sehat Aska apa pemakaian kosmetik karnus efeknya tidak mengalami DOC semisal seperti iritasi ringan atau sejenisnya dan apakah aman juga buat semua jenis kulit apakah ada yang iritasi kemungkinan ada masih ada terutama mereka yang tipis kulitnya kalau kulitnya itu enggak tipis atau enggak enggak sangat tipis artinya sedikit rusak tapi enggak sampai tipis insya Allah enggak enggak banyak enggak banyak komplain tapi begitu sangat tipis sekali dan mereka biasanya dikasih kosmetik yang menekan respon respon tubuh respon kulit karena di kulitnya pun ada sistem imunnya diteken dia maka dia dia itu pada waktu pakai produk yang dipakai selama ini dia enggak nampaknya enggak seperti mana-mana aja tapi ingat itu diteken sistem respon respon fungsi dari sistem imunnya diteken dan lain-lain nah tapi jangka panjang pasti akan akan meledak itu semua itu banyak banyak problem nanti pasti pada saat dia berhenti itulah maka sistem imunnya itu jalan lagi dan sangat tipis karena sudah sangat tipis midermisnya maka dia sangat sensitif maka dia ada mungkin kata orang breakout ya nah tapi sepanjang kemarin kita coba setelah sekian lama ini develop FSA ini lama ke ASK ya lama sekali jadi mungkin sekitar kajiannya itu hampir setahun setahun dites karena produk ini lahir dari idealismenya saya padahal saya bikin produk FSL dengan dengan apa namanya idealisme dari Karnus bahwa ini harus aman sangat aman mengerti kulit dan lain sebagainya tim yang tergabung dalam R&D ini pasti wah ini gak sukai oleh wanita gini-gini karena gini-gini gini-gini bikinnya putih-putih dan sebagainya kita melakukan ini sangat lama setahun dicoba-coba untuk kita dapat pemula yang pas tetapi dalam kategori semuanya bisa menerima artinya kulit yang sensitif pun dia tidak tidak breakout yang parah tapi dia cenderung breakout-nya hanya karena respon bahwa dikasih makan gitu aja hanya di awal setelah itu dia akan tumbuh-tumbuh lagi bukan malah ditekan gitu mereka kulitnya yang ada flek tapi belum tipis banget itu gak ada breakout gak ada irritasi apalagi kulitnya yang hanya keriput tapi belum belum ada luka-luka belum ada penipisan itu malah fine-fine saja malah kenceng itu cepat jadi sudah kita coba sangat minim resikonya selamat menikmati